Puluhan siswa SMA di Cianjur, Minggu siang melukis tembok sepanjang 80 meter di Bomero City Walk. Selain mempercantik ruang publik, mural yang diminta langsung Bupati Cianjur ini untuk mengenalkan ikon kesenian dan kebudayaan Kabupaten Cianjur. Beginilah aksi para siswa-siswi sekolah menengah atas Negeri 1 Ciranjang, Kabupaten Cianjur saat menuangkan imajinasi mereka menggunakan cat berwarna di tembok putih sepanjang 80 meter. Tak sekedar mencora-coret dinding, mural, atau melukis di ruang publik ini, mereka lakukan sesuai permintaan Bupati Cianjur dalam menata dan mempercantik ruang publik Bomero City Walk. Nantinya di tembok ini akan menampilkan ikon gambar atau lukisan yang bertemakan kesenian dan kebudayaan asli Kabupaten Cianjur. Meski masih berstatus pelajar, siswa-siswi yang tergabung dalam komunitas seni Kariprak ini mampu menghasilkan lukisan dan gambar yang tak kalah dengan karya seniman lukis ternama. Awalnya komunitas Kariprak merupakan kegiatan ekstra kulikuler melukis di SMA Negeri 1 Ciranjang. Tak sekedar melukis di atas kertas dan kanvas, kini komunitas Kariprak mulai melukis di media yang lebih besar lagi. Kita pertama benar-benar fokus mural, biasanya emang ngelukis biasa, tapi untuk mural mulanya dari tahun kemarin, itu kita terlibat juga di mural Bandung. Tahun kemarin di dalam rangka ulang tahun Bandung dan penyambutan pon itu. Sebelumnya memang hobi gambar apa gimana? Iya, hobi gambar dari SMP, terus di pas SMA ada ekstra kuliklernya, jadi ikutan. Ditargetkan rampung dalam satu bulan, siswa-siswi ini akan melukis sejumlah ikon kesenian, ngaos, mamaos, maenpo, dan ikon produk asli Kabupaten Cianjur seperti ayam pelung, beras pandan wangi, tauco Cianjur, serta lampu gentur. Ruang publik Burmaeo City Walk ini diharapkan dapat menjadi kawasan yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun luar kota. Mugi Satria melaporkan untuk NET.